Halo Sobat Bisnis, setumpuk utang BUMN Karya berdampak pada kinerja mitra dan juga subkontraktor dari perusahaan-perusahaan plat merah tersebut. Tak sedikit dari subkontraktor kemudian menempuh jalur hukum untuk mendapatkan kepastian hukum. Seharusnya, kinerja dari perusahaan plat merah dengan membangun infrastruktur di daerah berdampak signifikan pada konektivitas dan pertumbuhan para pelaku usaha di daerah. Oleh karena itu, pemerintah melalui kementerian BUMN seharusnya segera mengambil langkah JITU untuk menyelamatkan kinerja keuangan dari BUMN Karya. Inilah fokus bisnis. Seperti biasa, kita akan membahasnya bersama dengan redaksi Bisnis Indonesia dan kali ini telah hadir Mbak Dwi. Kabar baik Mbak Dwi. Baik Mbak. Mbak, ini bisnis Indonesia kemudian mengangkat berkaitan soal kinerja dari BUMN Karya. Mengapa kemudian bisnis Indonesia mengangkat tema ini? Karena tema ini menarik ya. Pertama, dari sisi infrastruktur kita tahu sendiri bagaimana masifnya pembangunan infrastruktur dalam 8 tahun terakhir ya. Kita juga sudah lihat bagaimana capaiannya yang bagus. Dan yang terakhir juga mungkin ada kabar yang kurang baik, yang mulai dari kerjasama dengan subkontraktor yang terhambat juga kesulitan pembayaran hutang dari BUMN Karya. Lantas bagaimana sih Mbak temuan dari bisnis Indonesia berkaitan dari suara-suara dari subkontraktor yang berada di daerah, yang bekerjasama dengan plat merah ini? Dari temuan tim bisnis di laporan khusus edisi kali ini, yaitu subkontraktor tentunya harus turut menanggung beban ya akhirnya. Karena biaya yang harusnya dibayarkan dengan lancar ini terkendala dan tentunya mereka juga harus mengalami kurang lebih kesulitan keuangan juga gitu ya. Cuma dari sisi lain karena mereka mitra mau nggak mau ya mereka harus terima risiko itu karena itu kan bagian dari risiko kerjasama ya Mbak. Secara umum kita bisa melihat itu cuma sayangnya ini terjadi ke subkontraktor di daerah. Oke jadi baik dari asosiasi-asosiasi subkontraktor gitu juga mengeluhkan ya adanya kinerja dari BUMN Karya yang kemudian telat gitu ya untuk melakukan pembayaran atau justru hingga berulang tahun belum juga dilakukan pembayarannya tersebut. Tapi yang menarik dari pembahasan di Paripurna kemarin tanggal 16 Agustus bahwa Puan Maharani akan membahas berkaitan soal utang BUMN Karya ini. Namun di sisi lain kemudian pemerintah juga masih menganggarkan alokasi belanja negara yang cukup besar di sektor infrastruktur. Bagaimana nih kemudian strategi pemerintah seiring terus melanjutkan pembangunan dan konektivitas namun juga harus menyehatkan BUMN Karya? Ya tentunya proyek infrastruktur pemerintah itu salah satu pendorong ya dan bagaimana BUMN Karya itu bisa berperan dalam pembangunan gitu. Meskipun untuk secara teknisnya mereka tetap harus ikut lelang. Tapi kenyataannya dari proyek pemerintah yang banyak itu akhirnya BUMN Karya juga punya kesempatan ya untuk bagaimana bisa memperbaiki kinerjanya gitu. Mungkin dari berita di bisnis juga diulas bagaimana Waskita Karya masih punya tugas ya untuk berperan di proyek IKN misalnya gitu. Dan betul seperti yang Mbak bilang di laporan kami juga dibahas bagaimana pemerintah masih memiliki perhatian untuk pembangunan infrastruktur. Dalam era BUMN 2024 sektor infrastruktur masih memiliki porsi yang cukup besar gitu kan bahkan top 3 dari era BUMN 2024. Tentunya akan ada kontrak baru gitu dari BUMN Karya maupun dari subkontraktor. Bagaimana kemudian keduanya baik BUMN Karya maupun subkontraktor kemudian menyambut baik kontrak-kontrak baru ini dan tentunya ada semacam mitigasi resiko agar tidak terulang lagi. Di laporan kami diulas bagaimana strateginya. Yang pertama dari jangka pendek tentunya ada restrukturisasi utang BUMN Karya itu sendiri. Lalu ada juga penundaan kewajiban pembayaran utang PKPU. Lalu ada juga jalan dari pemerintah untuk memberikan dana yang seperti kita tahu alokasi untuk sektor ini termasuk yang paling besar ya untuk PMN-nya. Lalu yang bisa memberikan dampak secara jangka panjang dan juga luas ya termasuk ke subkontraktor adalah bagaimana pemerintah dan perusahaan juga membenahi tata kelola perusahaannya. Jadi kita bisa lihat nanti pengelolaan proyek yang lebih profesional dengan keuangan yang lebih bagus juga tentunya itu akan berdampak kepada pemerintah, ke BUMN Karya dan juga ke subkontraktor di daerah. Tentu kita sama-sama menunggu langkah pemerintah untuk kemudian menyehatkan BUMN Karya dan kita juga harus tunggu langkah-langkah kedepannya dalam pembangunan konektivitas di Indonesia. Terima kasih banyak Mbak Dwi atas waktunya. Sama Mbak Diri. Dan tentunya ulasan kita tadi telah terbit di harian bisnis Indonesia yang terbit setiap hari Senin mengulas beragam informasi ekonomi dan juga bisnis secara mendalam. Sobat bisnis jangan lupa untuk berlangganan e-paper-nya. Sampai jumpa. Sampai jumpa.